Aku juga tidak ada project, ya alasannya karena itu Oke, kita akan kemari ya Juga apa, namanya joke apa ini ya, pas di console box Jangan lupa klik like, serta klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya jika anda belum Oke guys, let's start Halo guys, welcome back to my youtube channel in this episode Jadi di belakang aku ya, kayak kalian komen, ini mobil aku di belakang ya Dimana sih apaan saya kak, kalian bilang Ada beberapa orang komen dari DM Instagram ya Maaf kalau gak aku balas Ada beberapa orang yang komen nih, yang nanyain Mana mobilnya, mobilnya ada karena gak ada project Jadi saya apakan, yang ngomong-ngomong medan lagi hujan ya Jadi ini aku akan kasih tau dimana letak box sekering pada Toyota FANSA 2019-2020 Ya, jadi kenapa aku gak ada buat vlog tentang otomotif ataupun apapun itu cuma vlog-vlog yang belum interior ya Karena kalian gak ada tau, aku juga gak ada project ya Alasannya karena itu, ya jadi story sikit ya Jadi ada, ini banyak informasi yang beredar tentang virus corona dan banyak kali yang libur Ya, jadi aku libur juga deh gitu, jadi ya Oke, kita langsung aja ke interior mobil Dan saya akan starter karena ada beberapa hari gak menyala, kita starter mesin dulu Oke, kita akan kemari ya Kita starter dulu, setelah itu aku akan ngukas tunjuk dimana posisi letak box sekering ya Oke, aku bisa guys, spioner ke buka Oke, udah sedang menyala Posisi box sekeringnya dimana gitu kan Oke, aku akan ngasih tunjuk Posisi box sekering ada pada di bawah kolong, di bawah, apa di dalam dashboard mobil kita ini Ya, ini dashboard, apa namanya, konsul tengah ini, konsul tengah Konsul box ini, disini kalian buka, ya ini aku gak bisa keluar bareng banyak banget Nanti kalau aku keluar, kena repeti lagi Ya, di dalam, pokoknya di dalam ini Ya, di bawah sana, ini CD-nya kalau digeser, mudah-mudahan nampak gak ya Pokoknya di dalam belakang ini Itu ada namanya, apa ini, nih, ntar jari aku bisa masuk Nah, di belakang ini, itu ada sekering box sebelah, ujung sebelah kanan ya Beberapa mobilnya juga seperti itu gitu Itu posisi letak sekering box pada Toyota Vanser 2019-2020 Kalau baca aja, disitu aja, proyek kita kali ini Jadi aku kasih telah tahu, peletak posisi box sekering ada di dalam interior Di konsul penyimpanan di sebelah ini Di sebelah kiri, tempat penumpang sebelah kiri Disitu ada laci, dibuka lacinya, dibuka ke bawah Aku gak akan menaktikin, karena apa ini banyak barang Nanti kalau aku geser-geser, aku lupa nanti naruh di mana Dan begitu tergeser, disitu ada box sekeringnya di sebelah kiri ujung Untuk Toyota Vanser Ya, ada beberapa mobil untuk box sekering itu di eksterior, di kapesin Ada juga beberapa mobil box sekering itu di belakang, di bagasi Ada juga yang untuk box sekering itu ada di Apa, di bawah kursi pengemudi, di bawahnya itu tinggal dibuka plek gitu Ya, kayak aku dulu ada mobilnya kayak gitu Dan disitu ada box sekering juga Tapi untuk mobil yang ini, untuk Alphansa yang terbaru di dalam Di tempat jok Apa, namanya jok apa ini ya Pas di konsul box Untuk, apanya Ya, kondisi mobil aku kayak mana, kalian mau lihat Masa rene Apapun guys, mesti standar-standarnya aja Mesti standar-standar Mesti standar-standar kan Belum ada upgrade-an Sampai disini vlog kita kali ini Don't forget to like Share video ini ke seluruh dunia Yang baru sering video ini Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa polo sosial media aku Post sosialnya di Instagram Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax